Semua ketimpangan itu menunjukkan bahwa di Indonesia ini orang-orang miskin yang jumlahnya near poor dan poor itu 115 juta, means itu sekitar setengah bangsa Indonesia, itu adalah orang-orang yang selalu tinggal di landasan selama 74-75 tahun Indonesia berdekatan. So, means what? Means kita membutuhkan pemimpin ke depan, apabila krisis datang, regime ke depan, apabila krisis datang, kita pastikan bahwa siapapun yang muncul lagi adalah sebuah regime yang siap untuk memimpin Republik Indonesia ini untuk kepentingan rakyat jelata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada hubung Kamar Usamad Nama ini agak-agak ngeri sebenarnya nama Kamar Usamad Kalau kita ngerti sejarah Beliau ini mengundang saya untuk bicara di sini, di luar para ekonom-ekonom yang lain yang ada dicantumkan di depan tadi Saya ini beyond economy Beyond economy Artinya bagaimana menerjemahkan peristiwa-peristiwa ekonomi itu terhadap situasi kemiskinan kita dan situasi sosial politik kita Selamat kepada Bung Kamar Usamad atas kami brener dua tahun, ulang tahunnya Yang saya muliakan para tokoh-tokoh besar yang ada di sini Bang Rija Ramli, Bang Sadiaga Uno, Pak Ridwan Saidi, Pak Mulyadi, dan teman-teman Kemudian Bima, ekonomi milenial, kemudian Profesor Antoni, dan teman-teman semua yang hadir di sini Saya diminta untuk berbicara tentang kemiskinan dan solusi dalam era kemimpinan Jokowi Tentu menarik bicara di forum ini karena forum ini namanya Opposition Leaders Kalau Bung Sadiaga Uno tadi mengatakan ini kan kita oposisi pemikirannya Kalau saya fisiknya pun oposisi Jadi saya udah bukan pemikiran Jadi saya ingin sebenarnya menghormati istilah oposisi forum ini Karena kita harus biasa Dengan forum-forum yang menyatakan diri kita berbeda Luluh gue gue Jokowi luluh gue bukan Jokowi Itu harus biasa Kenapa Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian negara-negara maju, negara-negara besar itu Ya hanya bisa tumbuh kalau dinamika antara orang yang menjalankan pemerintahan dengan orang yang mengkritik Itu berjalan seperti biasa-biasa aja Tidak ada kemudian besok diintelin kemudian dijadikan korban peristiwa makar dan lain-lain Nah kembali kepada situasi pembicaraan kita Kemiskinan Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian Setiap kita bicara kemiskinan Maka kita bicara tentang konsep republik Kalau kita bicara konsep kerajaan Sultan Hamangku Bono Nga Jogjakarta misalkan Hampir seluruh Jogja itu tanah dia Dan rakyat tidak bisa melawan bahwa itu tanah dia Kalau kita bicara republik Maka kita berbicara mulai tentang equality Equality ini Bahwa everybody, setiap orang Harus mempunyai kesempatan yang sama Untuk tumbuh Menjadi manusia yang hidup layak Yang kalau kata istilah Bung Sandiaga Uno tadi People first Bagaimana membuat manusia ini Pertama yang mendapatkan kesempatan Dari pertumbuhan Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi misalnya Selama pemerintahan Jokowi Yang kita ketahui adalah Dari angka resmi saja Angka resmi angka yang dirilis Oleh resmi pemerintahan Jokowi dan BPSN Jokowi Dengan rata-rata pertumbuhan 5% selama 5 tahun Jokowi Hanya menghasilkan pengurangan kemiskinan Satu persen koma Ini akan terburuk dalam sejarah kita Khususnya dalam sejarah pasca reformasi Dalam pasca reformasi itu 1999 sampai 2004 5 tahun itu dari berbagai rejim Ada diantaranya rejim yang dipimpin oleh Bang Richard Ramli dan Gus Dur presidennya Itu berhasil menurunkan 6,8% Kemiskinan Di jaman SPY 10 tahun Itu berhasil sekitar 5,8 juga Kemudian di jaman Jokowi 5 tahun Satu persen Kalau di jaman SPY itu Seburuk-buruk yang kata orang SPY Dia tetap rata-rata 2,5% Per satu periode Kita cuma 1% Ini angka resmi Angka resmi Saudara-saudara sekalian Kalau angka resmi ini Kita terjebakkan Dengan Kepemimpinan dan keberpihakan Maka kita sudah pastikan bahwa Rejim Jokowi ini Adalah Rejim yang tidak berpihak Kepada rakyat miskin Dan begitu kejam terhadap rakyat miskin Kemudian kita melihat fenomena-fenomena Yang berlanjut seperti sekarang Ya ketika Jokowi memaksakan Omnibus Law Maka kelihatan semua konstruksi Pemikirannya adalah Bagaimana membanjakan Kaum-kaum kapitalis Sambil menindas Para buruh dan kaum banding Ini faktanya Nah Kalau memang itu yang terjadi Ya Situasi krisis sekarang Membuat kita semua merenung Siapa yang tinggal di landasan Siapa yang senang-senang di Menikmati struktur Kemakmuran negeri ini Dalam paparan saya yang sudah saya serahkan kepada Panitia Semua ketimpangan itu menunjukkan bahwa Di Indonesia ini Orang-orang miskin Yang jumlahnya Nierpur dan Pur itu 115 juta Means itu sekitar setengah bangsa Indonesia Itu adalah orang-orang yang selalu tinggal di landasan Selama 74-75 tahun di Indonesia Indonesia So mean work Means kita membutuhkan pemimpin ke depan Apabila krisis datang Regime ke depan Apabila krisis datang Kita pastikan bahwa siapapun yang muncul lagi Adalah sebuah regime Yang siap untuk memimpin Republik Indonesia ini Untuk kepentingan rakyat jelata Bagaimana cara menikmati Satu yang paling gampang buat saya adalah Kemiskinan itu selalu identik dengan korupsi yang merajalela Maka di dalam forum ini Saya menawarkan kepada pimpinan forum Dan kepada para pemirsa yang menonton secara live Untuk membiasakan diri bersiap-siap Membunuh para koruptor Membunuh para koruptor Untuk koruptor itu mati Di tengah jalan nantinya Tidak boleh lagi ada koruptor ke depan Itu salah satu Kalau ada berani jadi presiden Kalau ada jadi menteri-menteri Maka dia menjadi yang peti mati sendiri Untuk dirinya Itulah yang kita butuhkan Pemimpin-pemimpin bersih Terima kasih Karena waktunya sudah habis Mudah-mudahan sukses selalu Buat semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton